apa namanya penyakit trofoblast ganas seluruh layar ini ini seluruh layar ini diingat ini oh share ya 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 oke kita mulai aja supaya cepat berakhir benar-benar sebelum jam 9 sudah berakhir ya ini untuk klasifikasi penyakit trofoblast gestasional jadi di penyakit trofoblast gestasional itu kita ada pembagian ada yang cina ada yang ganas ya yang termasuk cina itu adalah nih molahidatidosa ini cina ya jadi sekarang adalah penyakit trofoblast gestasional kenapa gestasional karena itu hamil prosesnya dari trofoblast trofoblast itu pasti dari orang hamil ya jadi dibagi dua cina dan ganas yang cina adalah molahidatidosa disini molah bisa komplit dan bisa parsial komplit artinya sama sekali tidak ada janin dia hanya gelembung-gelembung molanya saja sedangkan parsial itu dia ada janinnya atau walaupun misalnya tidak ada janin dia ada placenta dan ada gelembung-gelembung mola itu kita sebut parsial mola invasi ia sampai membuat uterus menjadi perforasi jebol ya nah ini koriokarsinoma dulu namanya koriokarsinoma karsinoma adalah ganas sekarang dinamakan menjadi penyakit trofoblast ganas ya ini ini kalau ada di tumor tumor di placenta otomatis disebut tumor trofoblast ya ini anunya apa namanya kalsifikasinya ya kalau istopatologinya ini ya kalau mola tidak didosa itu ini keterangannya lengkap tidak ada komponen embryo kalau pasial ada komponen embryo atau placenta ya yang invasif seperti kanker dengan potensi invasif atau metas bisa metas ke paru bisa metas ke usus bisa metas ke tulang belakang seperti itu ini koriokarsinoma recentral site dari trofoblast itu sendiri itu istopatologi sekarang kita bicara tentang mollahidati dosa mollahidati dosa itu adalah suatu penyakit trofoblast gestasional yang secara histologis itu ditandai dengan tiga proliferasi sel trofoblast jadi sel trofoblastnya berprolifalasi dengan hebat maka itu kalau kita melakukan tes kehamilan atau HCG tes HCG itu kita harus titer kita harus encarkan kalau ternyata dalam pengencaran itu negatif berarti dia bukan mollahidati dosa atau mungkin hanya sisa dari suatu abortus tapi nanti harus istilahnya tes kehamilan dengan pengencaran kalau kita meminta ke laboratorium menulisnya begitu atau tes kehamilan dengan titrasi kita meminta ke lab laboratorium seperti itu karena adanya proliferasi dari sel-sel trofoblast kemudian ada virikorialis yang avaskuler makanya dia bentukannya hanya berupa gelembung-gelembung jadi tidak ada pembuluh darah avaskuler virikorialisnya dan mengalami degenerasi hidropik itu saya bilang hidro hidro itu kan cairan gelembung-gelembung yang dalamnya itu cairan jadi kalau terminologi dari mulai dari sudut saya itu ada tiga yang penting proliferasi sel trofoblast filikorialis yang avaskuler dan degenerasi hidropik ini yang tadi komplit ataukah partial angka kejadian mola di Indonesia berkisar antara 1 banding 47 jarang ya di ini jarang namanya mola hidati dosa dan itu adalah gestasional jadi dia bisa terjadi pada saat itu itu hamil itu termasuk hamil tetapi tidak membentuk suatu janin ataupun membentuk janin dan membentuk bentukan degenerasi hidropik itu kenapa karena trofoblastnya berpoliferasi yang sangat hebat ya makanya gejala-gejalanya pun seperti orang hamil tapi biasanya berlebihan lebih berlebihan amenore misalnya atau pembesaran uterus disini biasanya pembesaran uterusnya lebih besar dari umur kehamilan seandainya umur kehamilannya 10 minggu itu bisa-bisa perutnya itu seperti orang hamil 16 minggu jadi kelihatan jauh lebih besar kadang kita curiganya saat hamil muda itu sebagai gemeli curiga gemeli pedaran perbaginam dan nyeri perut bagian bawah pengeluaran gelembung mola jadi kayak itu loh deh kayak sabun kalau kamu mainan anak-anak sabun yang dimainkan terus disebul nah itu gelembung mola seperti itu gelembung mola seperti itu adanya infeksi tidak selalu gistosis atau hipertensi biasanya disertai juga dengan hipertensi kelainan kelenjar tiroid tapi tidak selalu juga intrafaskuler disseminated di IC disseminated intrafaskuler coagulation bisa terjadi seperti itu dimana antikoagulanya itu hilang jadi tidak bisa membeku daranya untuk diagnostiknya dengan pemeriksaan klinis radiologi ini klinis radiologi untuk tes paru torak foto radiologi ultrasonografi pemeriksaan hasiki human coronary gonadotropin yang saya bilang ini dengan titrasi atau dengan pengajaran sitogenetik patologi anatomis setelah kita ambil palpasi abdomen auskultasi untuk paru pemeriksaan dalam vagina tetap dilakukan ini kita sudah tidak memakai lagi pemeriksaan dengan sonda uterus ini sudah kita tidak gunakan karena kalau kita menusuk takutnya pedarahnya hebat luar biasa tidak terkendali jadi kita sudah tidak memakai lagi karena sudah ada ada apa usk ini pun sudah tidak kita gunakan amniusintesis karena belum tentu dia mempunyai ketuban ya ini juga tidak foto abdomen untuk lihat ada kerangka ini tidak ya dik jarang kita nah ini adalah historografi kita juga tidak melakukan mungkin dikaryadi karena kita beberapa rumah sakit pada umumnya tidak mempunyai kecuali rumah sakit pendidikan namanya adalah sarang tawan gambaran sarang tawan hanikum pattern ya hanikum sarang tawan terus ini ada dua tipikal dari ultrasonografi ini kamu harus kamu hanya tahu aja ya tipikal molar pattern atipikal jadi ini adalah komplit ini adalah tidak komplit tidak didapatkan janin pada mea parsial bisa ada janin bisa enggak biasanya juga adanya kista lutein kista teka lutein pada mulai dati dosa kalau kita USG ketemunya di ultrasonografi itu biasanya ada kista teka lutein atau logi anatomi kita tinggal terima dari sediaannya ya ini makrosnya gelembung mikrosnya yang tadi saya etak tiga tiga adikonasi tropik proliferasi anfaskula dari filikolialis terapi pada umumnya terapi dari mulai dari dosa itu adalah perbaikan KU dalam arti begini kalau sudah mulai kalian harus infus kalian harus sediakan darah meskipun itu hanya satu ya misalnya habinya sudah bagus tapi kita tetap persediaan satu karena kadang-kadang pada saat kita melakukan tindakan kuretase pada melahodotodosa itu terjadi perdaraan yang luar biasa dan kita menguretnya harus dengan cepat di kalau tidak cepat nanti dia tidak segera berhenti perdaraannya ya ada beberapa center tetap melakukan profilaksis dengan situs statika ya tetapi beberapa enggak karena kita anggap dia masih jinak enggak pakai situs statika pakainya itu metotreksat metotreksat ya jadi kita enggak pakai kalau center kita enggak pakai pull up mendeteksi sedini mungkin aktivisasi sedini mungkin aktivitas metastase jadi kita tidak tidak dengan gampangnya setelah dikurat berarti molanya selesai finish enggak yang kita takutkan molahidati dosa itu untuk menjadi suatu keganasan penyakit trofoblas ganas itu 50% dibanding dengan kehamilan yang lain jadi untuk menjadi penyakit trofoblas ganas itu bisa terjadi pada abortus karena karena ada placenta pokoknya suatu kehamilan abertus bisa placenta restan pasca melahirkan itu bisa terjadi suatu penyakit terpepas keganasan ganas dan itu presentasinya 25% tapi kalau molahidati dosa itu 50% bisa menjadi suatu keganasan makanya harus di follow up pengeluaran pada kuretase eh pada kuretase pengeluaran gelombung molah bisa dilakukan dengan kuretase tapi dengan syarat harus terbuka terlebih dahulu harus terbuka jadi harus kita melakukan dilatasi kuretase kecuali kalau dia sudah berdarahan biasanya kalau sudah berdarah dan ada gelombung molah berarti dia sudah terbuka atau bisa kita lakukan histerotomy histerotomy itu adalah membuka ini lakukan operasi kalau ini kalau kuretase kan lewat vagina lewat bawah lewat kemaluan kuret seperti kuret biasa kalau histerotomy itu operasi dibuka perutnya kemudian kemudian kita ketemu uterus uterusnya kita iris sedikit untuk mengeluarkan gelombung molah ini bila dengan dilatasi ternyata tidak berhasil kita harus lakukan histerotomy kalau histerat histeratomy itu mengangkat seluruh kandungan biasanya ini terjadi suatu molah hidatidosa pada yang grande multi gravida jadi misalnya anak hamil yang anak ke-7 atau ke-5 pasiennya sudah tidak ingin punya anak lagi lebih baik dilakukan histerotomy supaya tidak terjadi untuk menghindari terjadinya penyakit trofoblast ganas ya ini untuk dilatasinya kita bisa kasih oksitosin atau prostagland yang sering itu oksitosin mesoprostol mesoprostol ya geluk upnya jadi setelah dilakukan kuretase pasien kontrolnya seminggu setelah kuret itu seminggu bahkan pada molah hidatidosa kuretnya itu tidak selalu harus sekali boleh diulang kembali apabila kita menyatakan molahnya terlalu besar hamilnya misalnya ketahuan karena dia tidak ada keluhan apapun baru 20 minggu ketahuan itu suatu molah hidatidosa itu kadang-kadang kita menguratnya dua kali supaya bersih supaya tidak terjadi penyakit trofoblast yang ganas setelah dikuret itu kita kontrol lagi seminggu setelah seminggu kontrol kita harapkan dia kontrol ulang dua minggu itu dengan dibawakan tes kehamilan kalau ternyata tes kehamilannya dengan titrasi atau dengan pengencaraan masih tinggi boleh kita ulang kuret kembali dan nanti kontrol lagi dua minggu dengan tes kehamilan apabila dua kali atau tiga kali tetap dia positif yang tinggi dengan tetrasi berarti dia sudah masuk menjadi penyakit trofoblast yang ganas tapi kalau misalnya kita menentukan dia sudah aman sudah ready aman dari apa tidak menjadi penyakit trofoblast ganas apabila dilakukan tes kehamilan dengan tes kehamilan ya dua minggu tiga kali berturut-turut negatif berarti dia aman aman dari penyakit trofoblast ganas dan pada wanita yang dengan mola seterah kuret tidak boleh KB dengan hormonal tidak boleh KB dengan IUD harus bisanya cuman dengan kondom ya ini follow up nya ini sudah kan evaluasi bagaimana perdaranya masih ada enggak involusi puterusnya mengecil apa ada metas di bagi nanda kistelitik ini sudah hilang enggak nah ini saya bilang kadar hasil dan torap foto kita kita masuk masuk sekarang ke penyakit trofoblast ganas gestasional non gestasional ya sebentar non gestasional ya ini ya bisa pada abortus persalinan nah kehamilan etopik juga karena pada kehamilan etopik terutama yang abdominal itu kadang-kadang placentanya itu kan ada ada placenta dan sebagainya atau meskipun dia tidak ada placenta tapi dia ada peningkatan dari human chorionic HCG human chorionic gonadotropin jadi pada proses kehamilan ya nah ini kapan kita menyangkatakan dia sebagai penyakit trofoblast ganas uterusnya tetap membesar istaloteinnya tidak berkurang metastase divagina atau diparu yang sering itu diparu di sering banget diparu nih makanya himoptu ya himoptu itu adalah batuk darah nyari perut melena ini di gastrointestinal karena melena adalah hera yang seperti petis hitam bisa terjadi juga tekanan intrakarnial jadi mentas ke otak dengan keluhan sakit kepala kejang atau bahkan lumpuh ya hemiplegi tapi lumpuhnya biasanya miring ya deh hemiplegi jadi bukan paraplegi artinya tangan dan kaki bukan kaki-kaki atau bukan tangan-tangan kaki tapi separuh ininya separuh tapi tangan dan kaki separuh tangan dan kaki hemiplegi ini sisa prasenta tumor primer metastase kehamilan terjadi setelah kehamilan sebelumnya pemeriksaan penuhnya hampir sama itu tes kehamilan dengan penganjaran atau teriterasi seperti itu tidak terlalu banyak staging figure-nya ini stadium satu terbatas utara seperti biasa kedua pervis dan vagina kalau di paru sudah stadium tiga kalau di usus sudah stadium ya ya usus ya ginjal semua itu ikut masuk dalam stadium ini ya jadi dia dibagi dua pada tumor tropoblast ganas itu ada yang namanya risiko rendah ada yang namanya risiko tinggi kenapa kita tentukan itu karena nanti menentukan untuk pengobatannya biasanya kalau pada risiko rendah kita memberikan situ statika itu satu obatnya hanya satu itu tereksat tapi kalau pada risiko tinggi itu biasanya kita kembali tidak cuma satu kemoterapinya obat kemoterapinya itu bisa dua atau tiga ya nah yang metastasi itu kan ada non-metastatic dan metastatic yang risiko rendah yang metastasi tapi risiko rendah dimana hasil kini kurang dari seratus ribu ya dengan gejalannya kurang dari empat bulan metastasnya di otak boleh belum pernah mendapat kemo kemulian sebetulnya tidak sebelumnya tidak aterem itu kita masukkan yang rendah kalau hasilnya lebih dari seratus nah itu dan semuanya yang tertera ini ya metastasi tapi gagal terapi kemo sudah di kemo tapi tetap masih tinggi hasilnya itu kita masukkan risiko tinggi ini kamu hanya cuman sekedar tahu aja ya ini untuk level yang lebih ini ya bukan untuk GP tapi untuk para resident yang ambil specialist care ini juga ya kamu boleh baca-baca boleh yang sering terjadi itu memang dilang metastasnya spleen ini ini jarang tapi ada 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 sih tapi yang sering ini coba bayangin seperti ini ini terjadi diperforasi dipundus itu namanya mola invasif ini sudah dibela sih dibela ini sampai di sini ini sampai di sini kan dia memperforasi ini kan mola nya kan ini bukan mola ya ini sudah penyakit teruk ke belas kanan sudah kelihatan ini sangking kalau ininya kurang tinggi ya kalau enggak ini pasti pudusnya udah jebol ini histopatologi nya histology koreo kasino stadium 1 nah ini ini kan lihat kalau stadium 1 kan hanya di uter stok ini nya jaringan ini masih bagus ya ini 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 kan ini juga jaringan masih bagus nah ini adalah metastivagina ya sudah metastivagina menerli ini metastivagina di paru ya nih nih sampai batas jantungnya kita enggak lihat ini juga ini paru nih ini lihat nih eh paru di otak lihat ada bentukan nah ini yang bikin tekanan intrakranial meningkat orangnya pusing mual ya lihat ini sudah tidak berbentuk ini di terusnya ya cervixnya juga tapi yang ini masih bebas cervixnya kalau ini cervixnya udah ada masanya ini sudah enggak bentuk ini enggak bentuk ini udah tadi mungkin ada di bagian lain tapi karena ini yang diambil cuma uterusnya kita enggak tahu di organ yang lain pasti sudah terjadi metast kalau sudah seperti ini ya ini koreo kasino oterus 26 28 minggu tanpa perforasi ini kan masih bagus ya ini ini perforasi Ludik tapi ini uterusnya masih bagus ya 22 minggu ini ini tapi ini perforasi kayak lubang sedikit ini titik ini ngeri ya nah 12 ini 12 minggu bayangin ini wanita muda tanpa anak bayangin 12 minggu terlebih terjadi perforasi yang sudah tidak bisa kita tutup perforasinya ini sudah padahal baru 12-14 minggu ininya kelihatan besar kan tadi saya bilang bahwa pada mulai dati dasa atau penyakit terubah belas ganas uterusnya lebih besar daripada umur kehamilan kalau 12-14 minggu mungkin bentuknya lebih gede ini tumornya bayangin ini sudah ini kan bundus uteri kan kelihatan kok jebol ya ini ini metas di pulva dan vagina ini pulva ya ngeri ya dia ya ini resiko rendah diberikan situs artika tunggal metode reksat biasanya pilih ini ini atau ini tapi biasanya yang kita belikan yang sering adalah metode reksat ya nah kombinasi metode reksat artinomisin sama ini cisplatin ya nah kalau memang ternyata terpaksa apa perdaraan terus yaudah kita ambil kandungannya ya kita ambil dan yang penting sekali yang harus kalian perhatikan pada penyakit ropobaganas biasanya walaupun kita memberikan situs statiker dan sebagainya keberhasilannya kesembuhannya itu hampir hampir 99% jadi hampir 100% beda dengan karsinoma kebidanan yang lain berterus istum apa pulpa apa dimanapun kalau ada penyakit ropobles ganas kesembuhannya jauh lebih tinggi hampir hampir 99% saya gak berani beri yang 100% ya tapi 99% sembuh total makanya itu harus dikejar untuk pengobatan terus ini pemberian perawatan di rumah sakit pemberian kemo kita memberikan kemoterapi tidak boleh di rumah tidak boleh rawat jalan karena efek dari kemoterapinya itu sangat-sangat tidak nyaman bagi pasien mual muntah tidak mau makan dan sebagainya kalau tidak diawasi di rumah sakit dia nanti jatuh pada shock hipopolemic shock ya jadi harus tetap pemberian kemoterapi kita lakukan di rumah sakit ya ya nah penyulitnya adalah ya karena penyakitnya gampang metastase dan kemudian pengobatannya butuh waktu yang lama butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit ya dan kesabaran serta tirotoxikosis tirotoxikosis itu adalah pada penyakit trofoblast baik itu jinak maupun ganas berpengaruh kepada tiroid kelinjar tiroid dimana kalau kita lakukan pemeriksaan lab T3-T4 itu dia akan meningkat kemudian terjadi suatu takikardi pada pasien bahkan kadang-kadang pasiennya itu panas itu biasanya yang sering terjadi kematiannya itu karena komplikasi komplikasi dengan tirotoxikosis tapi kalau dia tidak ada komplikasi biasanya sembuh total jangan lupa melakukan inform concern baik pada pembedahan maupun pada kemoterapi terutama pada wanita-wanita yang muda misalnya belum menikah atau ataukah belum punya anak tapi dia terjadi perforasi pada uterus yang mana harus kita angkat keseluruhan kandungannya itu kita harus hati-hati memberikan suatu inform concern karena dia tidak akan bisa punya anak lagi secara psikologis sangat berpengaruh kita bisa kerjasama dengan psikolog ataupun psikiatri untuk memberikan kejiwaannya terapi kejiwaan pada pasien-pasien yang harus dilakukan pengangkatan kandungan pada wanita yang masih produktif reproduksinya masih bagus dan untuk pemberian kemoterapi harus ada persetujuan karena efek kemoterapi itu sangat tidak menyenangkan bagi pasien jadi pasien harus diberikan betul-betul apa ya pengertian atau harus disampaikan hal buruk hal tidak nyaman itu anda harus dan mereka bisa mengerti dan mereka bisa menerima kalau mereka tidak belum menerima kita tidak boleh memaksa ya kan betul-betul gak banyak tadi mulai dati dasa dan penyakit trofoblast oke sampai disini ada yang mau nanya halo masih ada kan disini halo masih dong masih dong kamu gak ada suaranya aku takutnya kalau kamu ketiduran semuanya terbuai dengan indahnya suaraku oke gak ada pertanyaan izin bertanya kalau dia memang sudah betul-betul bersih boleh hamil kembali jadi diupayakan pada pasien-pasien yang mola pasca kurat mola hidratidosa diharapkan untuk tidak hamil kembali di dua tahun tapi kalau kadang-kadang pasien itu bandel ya atau satu bandel atau kedua kuasa dari yang di atas sudah memakai kontrasepsi apa namanya itu kondom dia ternyata tetap hamil seperti itu yaudah itu kuasa yang di atas semoga dia takutnya kalau hamil sebelum dua tahun kemungkinan untuk nantinya menjadi trofoblas ganas itu lebih tinggi di gitu ya oke baik terima kasih dokter ya ada lagi sayang oke kalau gak ada saya akhir sampai disini semoga apa yang saya sampaikan hari ini kalian betul-betul paham dan mengeting dan selamat menghadapi ujian dan nanti kita ketemu lagi di blog 15 kalau gak 14 saya agak-agak lupa 14-15 kalau gak salah nanti kita ketemu lagi di blog berikutnya saya mohon maaf mungkin selama memberikan apa namanya presentasi hari ini ada yang salah salah kata ada ada ini saya mohon maaf sampai ketemu lagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat pagi selamat pagi selamat pagi dokter selamat pagi dok si dok ya keluar doi sehat-sehat dokter selat amin selat bye doain aja kak takut absen absen Arianda alam ala